Enggak, kita cuma ngobrol-ngobrol aja, makanya lama Cementara aja, Mas Kenang Hari ini berjalan baik Tapi tadi cukup alat, cukup lama prosesnya Mungkin emang ada pembicaraan apa sih di dalam Kita cuma ngobrol-ngobrol aja, makanya lama Tapi menuju ke arah, ingin tetep rujuk atau ingin tetep berpisah seperti apa? Kalau dari pihak saya sih, saya lebih ke pasrah aja Ikhlas, ikhlas, apapun terjadi nanti ya Saya akir, keputusan sidang ini pasti akan menjadi terbaik lah untuk kita berpulang Tapi kalau dari saya, saya lebih ke ikhlas Tapi ini mengarah kalau dari Mas Kenang sendiri, ingin mempertahankan atau seperti apa? Saya saat ini lebih ke ikhlas aja, Mas Karena yang namanya hubungan itu kan gak bisa dipaksakan ya Hubungan harus bersama-sama Jadi ya sekarang ini ya ikhlas aja Berarti sudah masih mengajukan sampai persidangan selanjutnya Kami jelaskan ya Mengenai aturan Mengacu atau merujuk kepada PERMA 1 tahun 2016 Terhadap Perkara yang berlangsung di Termasuk lingkup dalam peradilan agama ini Pihak yang berperkara ini Harus menjalankan mediasi terlebih dahulu Tadi sidang yang pertama Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Menunjuk Hakim Mediator Nah, kedua Belah pihak ini, penggugatan tergugat ini Akan melakukan perundingan Yang mana hal-hal tersebut akan dituangkan di dalam Usulan-usulan perdamaian yang akan Yang akan Disampaikan pada agenda mediasi berikutnya Nah, merujuk kepada Apa isi perdamaian Apa substansi proses perdamaian Tidak dapat kami sampaikan di sini Karena dilindungi atau dibatasi oleh Ketentuan undang-undang Jadi itu aja Kita mohon Bersabar Dan kami menyampaikan terima kasih ya Mas Nang, banyak publik Kami tidak Tidak menyangka banyak publik yang memberikan Dukungan Terhadap Mas Nang ya Bang, dalam arti hari ini mediasinya gagal Atau mungkin akan berlanjut lagi Karena ini mediasi pertama Kami hanya dipertemukan Disarankan untuk rujuk Tentunya itu Oleh Hakim Mediator Penggugat dan tergugat ini disarankan untuk rujuk Ada pun hasil-hasilnya Nanti kita rundingkan Dan akan dituangkan di dalam Usulan perdamaian yang akan kami Sampaikan di depan Di hadapan Hakim Mediator Kapan dong? Minggu depan Minggu depan Minggu depan Mbak Nek Kami hari ini mendampingi Mas Nang Mungkin Manjali Mediasi Mungkin seperti apa sih? Iya dong Pastinya aku dampingin Aku dan keluarga besar disini Selalu berharap Apapapun yang terbaik buat Tanda Kami dukung Kami selalu Usaha support Dan dukung Kak Enang Makanya Dan tadi secara berdua Mereka sudah melakukan mediasi Di hadapan Hakim Mediasi Jadi Yang mengetahui semua hasilnya Adalah Hakim Mediasi Saya juga tidak tahu Dan ada satu catatan dari Hakim Mediasi Bahwa saja Ini sifatnya tidak boleh keluar Ini sifatnya baru di peraturan Dan perundang-undangan Bahwa saja apa yang dimediasi Oleh Hakim Mediasi itu Adalah sifatnya Mahasih Mbak Tinas jauh ini Sudah tersisik Karena Jadi Semuanya nanti Laporannya nanti ada di Hakim Mediasi Yang akan Memberikan kepada Tapi jauh ini mungkin hasilnya ke arah Kita Saya itu Hakim Mediasi Yang akan Jadi bukan TINA Bukan Sifatnya Tapi Itu kesimpulan Daripada Hakim Mediasi Nanti Jadi tidak boleh Dibuka Di depan umum Karena itu Sifatnya rahasia Itu dasarnya ada Verma Mahkamah Undang-Undang Jadi tujuan pertama itu Mereka harus Dipertemukan berdua Di hadapan Bajanis Hakim Dan Bajanis Hakim Menunjuk Seorang Hakim Mediasi Untuk melakukan Mediasi Jadi nanti sidang lagi Tanggal 26 Jadi saya rasa cukup Layang Karena Dina juga Tidak akan bisa banyak Ngomong Karena apa